Halo Halo teman-teman lagi di channel saya dimantul motor channel berkesempatan kala ini saya akan servis kipas angin saya sendiri ini guys yang mengalami tidak bisa mutar nah disini untuk permasalahan di kipas angin ini guys hanya di bagian angkar kipas ini guys Nah disini coba kalian lihat Yang saya pegang ini Dia baret disini guys Jadi dia tidak bisa mutar Alias berat Nah untuk penyebab Rusaknya bagian gips angin Disini guys hanya Ya faktor pemakaian Terlalu lama dipakai Panas dan gemuk Di bagian angkar ini habis Dia otomatis Cacat di bagian angkar ini guys Nah jadi untuk kalian Kalau punya gips angin di rumah Jangan buru-buru bawa ke tukang servis Kalian hanya bermodal Obeng Obeng min dan plus seperti ini guys Nah kalau untuk biasanya Kalau servis ke Tukang servis gips angin bisa memakan Biaya lumayan mahal Bisa 80 ribu atau sampai 100 ribu Bisa juga Diganti sama Tukang servis padahal gips angin kita Hanya kerusakannya sedikit Seperti ini guys Nah Jadi untuk kalian Tidak perlu membawa Ke tukang servis terlebih dahulu guys Nah kecuali untuk Kalian bongkar Kalian lihat bagian Bagian tembaga Bagian dalam gips angin ini guys Kalau gosong Berarti inginya yang rusak guys Kalau hanya sekedar Kita putar pakai tangan Berat Itu hanya bermasalah Di bagian Angkar gips angin ini guys Nah disini guys Nah kalau untuk mengatasi Permasalahan di Angkar starter ini guys Cukup kalian Gunakan amplas Nah seperti ini guys Amplas bekas juga Nah disini kan Kelihatan itu Ada baret disini Nah kalian ratakan Menggunakan amplas Lalu Kalian beri gemuk Disini guys Nah Jadi untuk Gips angin ini guys Dia tidak menggunakan Bearing Tapi menggunakan Bosing seperti ini guys Nah Kalau bearing kan Dia enak mutar tuh Jadi kalau gips angin ini Bosing seperti ini aja guys Nah Jadi ini diam Dan ini yang mutar guys Angkar ini guys Seperti ini guys Ini contoh Nah Seperti ini Dan lalu Ini mutar ini guys Nah Seperti ini Jadi untuk bagian dalam Bosing ini Dia tidak mutar ini guys Nah ini hanya diam Yang mutar adalah Bagian angkar Kipas angin ini guys Jadi otomatis Yang kegesek adalah Bagian batang ini guys Nah Seperti ini guys Nah ini kelihatan Untuk bagian yang cacatnya nih guys Ini membiru Membiru itu Biasanya Akibat gesekan Lalu panas Dia berubah Besinya Seperti Ini guys Nah untuk Permasalahannya ini Cuma Kita diamplas Ini guys Ini kita amplas dulu Untuk melicinkan Baru kita pasang Nanti guys Nah disini Sudah saya amplas Ini guys Maaf Agak gelap Ini guys Nah ini Kalian lihat Nah ini ada Barat-barat Akibat amplas Sedikit Gak apa-apa Nah jadi untuk Ini sebelum kita pasang Kita beri Gemuk dulu guys Ini gemuk Sepiti Nah itu bisa kalian lihat Ini Gemuk Sepiti Indopat Bekas Saya ganti Tali poli Motor Beat kemarin Jadi gemuknya ini Bagus Untuk Kita kasih disini Jadi sebelum kita Memasang Kita beri gemuk dulu Simak videonya Sampai Selesai Nah ini Untuk Kita beri Kanan dan kiri Ini guys Ini kita Beri gemuk dulu Nah ini guys Cukup Segini aja Sedikit Dan Disini juga Maaf Agak gelap Disini Soalnya ruangan Tertutup Nah ini Sudah Kalau sesudah Tinggal pasang Nah untuk Pelepasan Pemasangan ini Cukup kalian ingat Saja guys Jadi kalian Untuk membongkar Benda itu Harus kita ingat Dulu Posisi Benda Sebelum kita Bongkar Agar Pemasangan kita Tidak salah Disini guys Ini lanjut Saya pasang Nah disini Ada Anu juga ini Pemanas Untuk Buat Es Itu guys Kurang tahu juga Ini service Katanya Kemarin Ngasap Ini guys Jadi nanti Saya buka Juga untuk Alat ini Kita fokus Ke kipas angin Ini aja Lanjut Kita pasang Nah jadi Untuk Kipas angin Ini Tidak menggunakan Baut Disini guys Cuma Dia menggunakan Klaim Seperti ini Jadi Kalau untuk Buka Tinggal kalian Cungkil Menggunakan Obeng Min Lalu Untuk Memasang Ini cukup Kalian Tekan Kembali Bisa Menggunakan Tang Juga Bisa Menggunakan Kita Pukul Untuk Pemasangan Ini Lanjut Saya pasang Dulu Ini Nah dan Ini Sudah Terpasang Ini Untuk Bagian Angkar Yang tadi Guys Nah Sebelum Memasang Kipas Angin Ini Kita Tes Dulu Ini Kita Tekan Apakah Mukhtar Nah Disini Bisa Kalian Lihat Itu Mukhtar Itu Guys Jadi Untuk Kipas Angin Ini Sudah Bagus Kembali Ini Tinggal Kita Rakit Nah Kalau Untuk Rakit Ini Kayaknya Saya Skip Soalnya Kalian Paham Untuk Pemasangan Ini Jadi Tidak Perlu Saya Bikinkan Video Soalnya Saya Mau Buka Bengkel Ini Nah Bengkel Saya Belum Buka Jadi Untuk Videonya Kayaknya Cukup Sampai Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Dan Ditekan Loncing Agar Dapat Notifikasi Dari Channel Ini Dan Agar Channel Ini Cepat Berkembang Dan Saya Semangat Untuk Membuat Video-video Yang Bermanfaat Nah Sekian Dan Terima kasih Mantap Terima